Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya Eko Budianto Kali ini kita akan mencoba share bagaimana mendapatkan ground control point yang dapat diterima dalam sebuah pemetaan Harapannya dengan mengetahui tips ini Kita akan mendapatkan cara bagaimana meningkatkan akurasi Saat kita melakukan pemasangan titik ikat atau ground control point Baik disini saya sudah menyiapkan satu contoh peta Yang akan kita gunakan untuk sebagai latihan dalam pemasangan titik ikat Saat kita akan memasang ground control point Yang akan kita aktifkan adalah georeferencer dalam QGIS Ini adalah jendela untuk pemasangan georeferencer Pertama kita panggil terlebih dahulu Ini adalah contoh gambar yang akan kita pasang titik ikatnya Lalu open Kita maximize agar lebih jelas Nah disini kita akan melakukan pemasangan Untuk jendela ini kita bisa kecilkan Disini Peta dasar Sudah ada grid yang bisa digunakan Sebagai contoh titik pertama saya akan pasang disini Dengan nilai X adalah 440.000 Dengan nilai Y adalah 9.120.000 Kita akan lakukan pemasangan Namun terlebih dahulu kita lakukan proses zoom Agar kita bisa mendapatkan posisi yang akurat Semaksimal mungkin Seoptimal mungkin bisa dipasangkan pada titik yang paling tepat Seperti ini Diklik Kemudian kita lakukan entering Nilai X nya adalah tadi 440.000 Dan nilai Y nya adalah 9.120.000 EPSG yang digunakan adalah 32749 Karena ini adalah pada zona 49S Yaitu daerah Yogyakarta Oke Satu titik sudah terpasang Kita akan lakukan pemasangan pada titik yang lain Saya ambil contoh Titik kedua adalah di titik ini Saya lakukan proses zoom Kita bisa bebas Jumlah GCP yang diperlukan Minimal adalah 4 Dan sebaiknya dia dipasang secara acak Tidak membentuk satu garis lurus Satu saja tetapi secara acak di seluruh tempat gambar tersebut Kita bisa zoom semaksimal mungkin Sehingga bisa mendapatkan titik yang paling baik Paling akurat dan paling tepat Di sini kira-kira Input data nilai X nya tadi adalah 460.000 Sedangkan nilai Y nya masih sama Yaitu 9.120.000 Oke Biarkan saja ada sedikit pergeseran Karena masih 2 Sekarang kita akan pasangkan Posisi yang lain Semisal Titik GCP nomor 3 akan saya pasang di sini Nanti nilai X nya adalah 480.000 Dan nilai Y nya adalah 9.100.000 Sekarang di sini kita zoom Di sini kita zoom Kita isikan Nilai X nya adalah 480.000 Sementara nilai Y nya adalah 9.100.000 Ya oke ini sudah betul Diklik ok Nah kita Masukkan lagi Untuk yang keempat Nah di sini Garis pergeserannya tadi Nampak sudah hilang Kita lakukan penambahan Untuk lokasi yang keempat Semisal di tempat ini Dengan nilai X nya nanti adalah 440.000 Dan nilai Y nya adalah 9.100.000 Dilakukan proses zoom Seperti yang lain Kemudian di Klik Ya enter Tadi 440.000 Dengan nilai Y nya adalah 9.100.000 Kita klik ok Ya Nah sekarang kita periksa Pada Nilai Residual pixels Di dalam tabel Kita bisa melihat Nilai-nilai residual nya Yang Titik pertama tadi Kita dapatkan 0.109 Dan seterusnya Titik kedua adalah 0.0276 Dan seterusnya Yang ketiga adalah 0.08 Sementara yang keempat Ini memiliki residual 0.14 Dan seterusnya Perlu diketahui Bahwa nilai residual Yang dapat Diterima toleransinya Adalah 0.05 Sebaiknya Tidak lebih dari 0.05 Sehingga kita bisa melihat Ada 3 titik GCP Yang Memiliki Residual Residual Lebih tinggi Dari 0.05 Yaitu Titik dengan ID 0 Atau GCP pertama Kemudian GCP yang ketiga Dan GCP yang keempat Dengan ID 2 Dan 3 Nah sekarang Bagaimana caranya Agar memiliki Residual Kurang dari 0.05 Nah Jika kita memiliki Residual Dengan nilai Kurang dari 0.05 Maka Residual tersebut Dapat diterima Dan Dianggap Nilai Akurasinya Baik Oke Mari kita perbaiki Dari nomor 1 Terlebih dahulu Dengan cara Diklik double Sehingga nanti Titik Akan menuju Pada Nomor 1 GCP nomor 1 Lakukan proses zoom Ya Disini kita lihat Adanya Garis pergeseran Yang seharusnya Titiknya ada di Tempat ini Kira-kira Mari kita lakukan Proses pemindahan Nah caranya Pilih ini Pada ikon Move GCP point Diklik Kemudian ini Diklik Nah lalu Tekan panjang Dan geser Sesuai dengan Arah yang ditunjukkan Seharusnya Ke arah Bawah kanan Nah kita dapatkan 0.07 Pada tabel Kita bisa melihat 0.07 Pada posisi tersebut Sekarang kita geser lagi Agar Kurang Ya 0.06 Geser lagi Masih kurang Masih kurang sedikit sekali Masih Ya Kita sudah dapatkan Untuk GCP nomor 1 Nilai residualnya Sudah mencapai 0.04 Rekan-rekan Bisa mencoba Hingga 0.0 Dan lebih kecil lagi Dipersilakan Namun Ini sudah Dapat diterima Artinya Lebih kecil Dari 0.05 Selanjutnya Kita bisa Melakukan Perbaikan Pada GCP yang lain Yaitu GCP Dengan ID 2 Atau GCP Nomor 3 Silahkan Diklik Double Sehingga Gambar Menuju ke Titik GCP Nomor 3 GCP yang tadi Kita buat Berada Pada posisi Ini Sementara QGIS Menyarankan Agar Dia digeser Ke arah Kiri atas Kita Lakukan Perpindahan Atau Pemindahan Titik GCP Nomor 3 Ini Ke arah Tersebut Diklik Kemudian Tekan Panjang Dan Geser Sesuai Dengan Arah Yang Disarankan Oleh QGIS Ya Kita Dapatkan Sekarang Poinnya Adalah 0.05 Tapi Masih Sedikit Kurang Kita Geser Sedikit Lagi Ya Kita Sekarang Sudah Dapatkan 0.046 Ya Saya Pikir Ini Sudah Bisa Diterima Toleransinya Tetapi Rekan Jika Ingin Mengecilkan Lagi Boleh Silahkan Dilakukan Pergeseran Sehingga Nilainya Lebih Kecil Lagi Sekarang Nomor 4 Masih 0.07 Yang Artinya Masih Belum Yang Artinya Dia Masih Berada Di Atas Toleransi Silahkan Diklik Double Kita Lakukan Pergeseran Seperti Yang Lain Sudah Pasti Oke Move GCP Point Kemudian Diklik Lalu Lakukan Pergeseran Pergeseran Ya Disini Sekarang Sudah Kita Dapatkan Nilai Residual Yaitu Sebesar 0.035 Artinya Titik GCP Nomor 4 Ini Sudah Berada Di Bawah Nilai Toleransi Yang Seharusnya Yaitu 0.05 Artinya Sekarang Sudah Bisa Diterima Akurasi Dari Seluruh Nilai GCP Nampak Sudah Lebih Kecil Dari 0.05 Artinya Akurasi Titik ikat Atau Brown Control Point Yang Kita Pasang Pada Peta Dasar Ini Untuk Dilakukan Proses Digitasi Sudah Dapat Dilakukan Dengan Akurasi Yang Dapat Diterima Nah Kita Bisa Lakukan Perbesaran Tidak Masalah Seberapapun Selanjutnya Silahkan Lakukan Proses Start Disini Give Georeferencing Please Output File Name Kita Lakukan Pengaturan Terlebih Dahulu Ini Biarkan Saja Linear Tidak Masalah IPSG Sudah Betul Ini Kita Akan Masukkan Pada Folder Bisa Mengaturnya Sendiri Pada Posisi Yang Mana Tetapi Saya Kira Punya Saya Sudah Benar Jika Sudah Oke Semuanya Langsung Saja Klik Oke Ya Setting Atau Pengaturan Sudah Dilakukan Kita Lakukan Proses Sekali Lagi Agar Proses Georeferencing Dapat Berjalan Ya Oke Georeference Success Fuel Artinya Proses Georeferencing Sudah Bisa Dijalankan Dengan Baik Nah Kita Bisa Close Jendela Ini Klik Pada Tanda Silang Di Kanan Atas Ya Kita Bisa Melihat Ini Proses Georeferencing Kita Bisa Close Ya Kita Dapatkan Yang Tadi Di Awal Rekan 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 Bisa Melihat Layer Ini Sudah Saya Hilangkan Kemudian Sekarang Secara Otomatis Ketika Proses Georeferencing Itu Berjalan Dengan Baik Maka Peta Dasar Akan Muncul Dan Koordinat Nya Akan Sesuai Dengan Nilai GCP Yang Kita Tentukan Disini Angka Koordinat Nya Adalah Angka Koordinat EPSG 32 7 4 9 Ya Artinya Peta Ini Sudah Bisa Kita Gunakan Sebagai Dasar Untuk Proses Digitasi Secara Akurat Selanjutnya Langkah Selanjutnya Setelah Ini Adalah Rekan Rekan Melakukan Proses Digitasi Oke Demikian Dari Saya Bagaimana Tips Untuk Mendapat Nilai Ground Control Point Yang Akurat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh